Halo semuanya, aku Virasi Barani Kali ini aku bakal buat video pake bahasa Indonesia Nyoba aja, tapi mungkin bakal mix juga ya Mungkin bahasa Indonesia yang aku pake bakal baik Tapi belum tentu benar So, bear with me ya Ya intinya aku pake bahasa Indonesia yang Luluh pade semua pake tiap hari Kali ini aku bakal ngomongin tentang rambutku How do I take care of my hair? Every other day Cause really, I don't really do my hair everyday Mungkin kalian ga nyadar, tapi bagi kalian nyadar Ya, gue baru cat rambut warna merah Merah, maru, burgundy, coklat tua Intinya aku baru ngecat rambut Aku ngecat rambut di daerah Mangga Besar Di salon Bong Kalian bisa cek instagramnya At B O N K Underscore 38 Sama Mr Bong Jadi, yang ngecat rambut aku itu I'm sorry, I'm gonna link him down below ya The instagram account Tapi, bagus banget Jadi, yang nge-mix warnanya itu Mr Bongnya sendiri Atau Koko Bongnya sendiri Abis itu dia ngasih tau Asistennya buat naro Ini warnanya taruh disini ya Taruh disini ya Berapa banyak Ini, 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 ini Jadi, overall Rambutku itu tadinya hitam banget Dan virgin hair Well, virgin to cat rambut ya Tapi sebelumnya udah pernah dismoothing sih Virgin buat cat rambut Terus udah abis itu Dan itu hitam banget warnanya Jadi, harus di bleach Ampe dua kali Kalo ga Mau taruh warna putih juga rambutku tetep hitam Intinya gitu Terus Aku kaget banget Rambutku di blit satu kepala Udah pasti bakal rusak Tapi udah lah ya Maksudnya Lo berani Ambil resiko pun ngecat rambut Berarti berani Merusakin rambut Jadi Langsung get into it aja ya Ini rambut udah dicatok udah di blow Jadi Please Aslinya rambut gua You gonna see In a second Rambut gua Keribu mampus Bukan keribu sih Kayak kering kerontang Ga jelas gitu lah Oke oke lanjut Jadi Pertama Ini karena di rumah nyokap Aku pake shampoo Apa yang ada lah ya Shampoo adik gue Soalnya Shampoo ku Ketinggalan Di apartemen Jadi emang harus cuci rambut Dan aku pake ini Pokoknya Intinya aku pake Pantene Pure Collection Shampoo Aqua Pure It says For lightweight nourishment No added silicone Dye And paraben Untuk nutrisi Dan membuat rambut Rasa ringan Aku nyuci rambut ini dua kali Jadi sekali Gila Sekali lagi pake ini Terus udah gitu Conditionernya Aku pake Pantene Pro V Three Miracles Three Minute Miracles Conditioner Total Damage Care I actually really like this Surprisingly Ini pertama kali aku nyoba Sebenernya udah di kamer rumah di adekku Jadi aku pake aja Rambut tuh jadi mulus banget loh Kayak literally Paralel rambut tuh baru di bleach Jadi tuh kayak bener-bener Kalau abis kena shampoo tuh Jadi literally yang bener-bener Keras Kusut Terus aku udah Slather it on My hair Dan tiba-tiba jadi Halus banget And surprisingly I really really like that Terus Abis mandi Kalo misalnya Aku mau pergi kemana-mana Aku kan pasti blow dry Itu blow dry Kalo misalnya aku mau blow dry lurus Aku pake beberapa produk Produk yang pertama Aku pake itu This one Ini pasti aku pake Setiap kali abis Keramas This is the Crustace Initialist Advanced Sculpt and Hair Concentrate Ini kayak serum buat kulit kepala gitu Dia sama rambut loh Ini bagus banget It comes with like a pump Which I like It smells okay Doesn't smell like amazing Or something like that Ini Concentrate yang buat rambut tuh Jadi lebih halus Mengkilat Kulit kepala tuh jadi sehat banget Jadi lembab Well, not really lembab Kayak oily ya Pokoknya intinya Aku pake ini rambut tuh jadi gelatan sehat Mengkilat Gak secepet patah Padahal karena aku kayak nyatok hampir tiap hari Gitu kan Tapi ya I really do like this serum It's really great And it works So Terus udah gitu Buat lorosnya Karena rambut ku tuh Big poofy ball Aku pake The phyto The phyto The phyto The phyto The phyto I'm just not gonna say I'm gonna link everything down below Ini botanical straightening balm Unruly, frizzy, and rebellious hair This is one of my holy moly grail product in the world Jadi kayak Aku pake di area yang Akar-akar Maksudnya kayak Taruh beberapa tetes di Palms Like Downside Abis itu like Mix it in your hands Dan terus taruh di bagian akar Terutama yang banyak ribu Ini keritingnya gitu And abis itu Ini produk Harus banget Kena heat Jadi kalo gak kena heat It will never work Because the heat Will activate The chemicals Inside this product Ini bakal buat rambut tuh jadi kayak Lurus Ngerti gak sih? Well, not lurus Tapi kayak agak kalem dikit Nggak frizzy Frizzy Banget It's It relax the curls Jadi keritingnya tuh Agak lebih los Gitu Gak bener Ampe yang nyatur Ditarik-tarik Gak kayak gitu Jadi This is one of my holy grail Habis itu Aku bakal pake ini Krastas Cement Thermic Reservating Reinforcement Milk Anti-breakage Anti-bridleness Blow-dry Care for a weekend hair I've used this For many-many years Pertamanya Aku pake yang warna orange Abis itu Karena rambutku rusak banget Jadi aku gantian hijau And I really like it It smells like Dude Sebenernya Bau ini kayak karbol sih Karbol pel Tentang wrong But no It smells like Lime Fresh Lime To me To be honest Though Kayak mau Obat pel Ini bener-bener ya Kalo pake ini tuh Rambut tuh Jadi kayak Gak rusak Menggelet Buset Kayak Kalo gak pake ini Rambutku tuh Kering Dari Dari kuping ke bawah Kalo yang ini Dari kuping ke atas Kalo yang ini Kalo misal ada sisa Baru aku taro ke bawah Kalo ini Most likely di kulit kepala Kalo ada sisa Baru ke bawah Oke Got it Yes Second Habis itu semua selesai Sebelum glow dry Aku bakal Spray Either this one Ini dari Living Proof Style Lab Straight The heat Activate Treating humidity Blocking Weightless shine Making heat protection Up to 4500 degrees No oils Or silikon See I really do like it Ini aerosol Kalo kayak hairspray gitu Jadi aku Spray 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 It makes My straight hair Last really long Like bisa 2 hari 3 hari Masih lurus Selama gak pernah air ya Anti humidity Girls And boys Kita live in a humidity Place We need the shit Udah gitu Kalo misalnya Bener-bener mau pake yang Panas Atau abis nyumut Cotok apa-apa Biasanya Aku pake antara 2 ini This is the Tresame Dua2nya Tresame sih Satu keratin smooth Satu lagi Thermal creation Vitamin-enrich Heat Tamer Protective Spray Ini yang Beli di Indo Yang ini di Singapura It basically Does the same thing It protects your hair Tapi sebenernya Karena aku udah pake yang ini Ini And again Ini Jadi ini gak gitu perlu Tapi sometimes If I really-really Lagi parno Aku bakal rusak I use this Tapi gak ini jarang banget ya Aku pake Sekarang aku bakal pake Philips Salon Dry AC Light Ini buat ngeblow rambut aku Dan ini roughly aja Yang penting kering Sampai bener-bener totally kering Soalnya kita bakal nyatok Dan untuk nyatok ini Aku pake GHD Eclipse Straightener Ini aku baru straighteningnya Every section Make sure that my roots are really straight Soalnya rambutku keriting As you can see Puffy balls banget Terus dibawahnya Agak aku Bengkokin dikit Bent Biar agak lebih Wavy Yang atasnya aku agak lebih keritingin Biar kayak ngeframe muka aku Habis udah aku catok Segala macem Pokoknya jadi nih kayak gini Aku bakal pake Ini Lagi-lagi dari Krastas Ini udah My third bottle of this I love it Gak tau waktu itu Ini baru keluar Habis itu orang salonnya Bener-bener rekomendasiin Aku Terus i was like Okay Let's try this Wanginya sih Yang pol Woaaaa Hmm Gila wanginya parah banget Enak banget Kayak parfum cowok That make sense Gone through this like Water It's really good Dan kalo misalnya rambutku lagi bermasalah Dan lagi berkotombe Pokoknya Ya masa-masa lagi ketombe Berminyak Stress gitu-gitulah ya Aku bakal pake ini Krastas Fluid Purifant Pokoknya intinya Regulating Detoxifying Care Anti Dandruff Leave-In You know Aku bakal pake ini Abis mandi Di kulit kepala It's kinda like an exfoliator For your scalp Jadi bakal ngurangin minyak Dan bakal ngurangin dandruff Di kulit kepala And I don't use this every time I use it when Kayak misalnya Kepalaku ketombe Paling seminggu sekali Itu juga kalo misalnya Menyerangin rutin Kalo misalnya engga juga Ya kapan ada ketombe Aku pake Kalo engga ya engga Soalnya ini lumayan kerasi Jadi kalo misalnya pake kebanyakan Kulit kepala kering Banget Untuk dry shampoo I have Quite a bit Yang pertama Oscar Blondie It's the volumizing dry shampoo spray Ini clear Gak ada warnanya Jadi bener-bener kayak bening I don't really like this I don't really enjoy It smells like Again lemon It smells fresh However Kayak Gak tau ya Gak suka aja Kayak gimana ya Kayak Jadinya keras gitu Kayak hairspray Jadi kayak I said Jadi A lot In one sentence Pokoknya intinya This is not my favorite But Eh I might probably Use it up Because it's expensive Di Indo kalo gak salah Harganya 300 ribuan deh Kalo yang botol gede If I'm not mistaken 300 something something Terus But this This are my favorite Dry shampoo Hmm The teeth It's the best Guys I have Small tiny tiny one That I bring Everywhere I go Umm Ya basically Ini baunya enak-enak wangi wangi Ini putih sih But it doesn't really Stick to your Hair oils So it actually Absorbs Rather than sticking So Basically good Ini penuh Very volumizing As well I really like it It's And buat hairspray I use this one This is by Shwaraskov I'm sorry if I pronounce it really wrong Umm Ini itu Buat rambut color brilliant hairspray super hole Tapi aku beli ini waktu rambut masih hitam Belum pernah di warna yang It works really well So Ya I really like it Okay guys Jadi itu semua Produk-produk Yang aku pake Buat rambut aku sehari-hari Umm Aku nyuci rambut 2-3 hari sekali Soalnya rambutku keriting Dan Kalau misalnya dicuci tiap hari itu gak bisa Itu bakal kering banget Jadi bare with me Bukan aku jorok Tapi emang Gak boleh cuci tiap hari Okay So I see you guys later I hope you like the video If you do so Please give this video a thumbs up And if you haven't subscribe to my channel Please subscribe Maaf Tadinya mau pake bahasa Indonesia Tapi sekarang jadi mix-mix Soalnya ya Lebih enakan kayak gitu lah ya Biar gak kaku aja Soalnya kalo pake terlalu Pake bahasa Indonesia yang baik Dan bener Kayak Yang ada gue kayak Fake Fake banget Jadi yaudahlah ya This is horrible I can't talk Sorry ya Jadinya gak pake bahasa Indonesia Kesel Pokoknya intinya Kalo misalnya kalian suka Please comment down below Lebih prefer pake bahasa Indo atau Inggris Yaudah I'll see you guys in my next video Aku harap Harap And kalo misalnya kalian suka Please give this video a thumbs up And kalo kalian baru Dan baru nemuin aku disini Hei aku Fira Zibarani Please subscribe ke channel aku Dan Follow me on my social media I will link it down below Bye guys Bye guys